Hai Hai salam kenal aku Apple di video kali ini aku mau membagikan daily rutin makeup di pagi hari sama daily skincare aku di pagi hari seperti apa sebenarnya ini look make hari ini aku udah makeup-an lho Beb cuman kayak nggak kelihatan kayak makeup kan sebenarnya makeup-an jadi kayak makeup-an tapi natural banget kalau kalian pengen tahu aku makeupnya dan skincarenya pagi-pagi itu seperti apa sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan di pencet tombol loncengnya karena aku bakal bagi video-video tips review tutorial buat kalian semua jadi jangan lupa untuk di subscribe dan pencet tombol loncengnya Hai good morning yep kenapa bilang good morning karena aku mau daily rutin aku setiap pagi itu seperti apa mau share ke kalian jadi daily rutin dan aku setiap pagi itu adalah aku setiap pagi sebelum beraktifitas aku tuh selalu mandi pagi ya bener banget tuh kayak udah kebiasaan semua orang deh jadi aku mandi pagi pakai sabun sampo seperti biasa sikat gigi gitu ya sebenarnya makan dulu baru sikat gigi teman aku kayak udah terbiasa aja ajaran dari kecil itu jadi sikat gigi gitu ya sebelum sarapan nah terus skincare pagi ini aku menggunakan dari si hadalabo yang shirojun ini yang ultimate whitening face wash aku senang banget sih sama si hadalabo ini karena dia itu nggak ada pewanginya nggak ada alkohol terus juga dia itu kayak nggak ada pewarnanya gitu jadi warnanya tuh bener-bener kayak bening gitu hampir sama kayak cetapil cuman kayak ini lebih menurut aku kayak lebih enak aja dipakai kalau cetapil itu kayak bener-bener nggak ada busanya gitu loh cuman itu bagus banget kalau cetapil sama ini tuh bagus juga sih mereka bener-bener tuh sama kayak nggak bisa dibandingin gitu loh bagus gitu cuman yang berbeda kayak produksinya aja mungkin dimana ini dari Jepang kalau si cetapil bukan dari Jepang seperti itu cuman aku lagi pakai ini bulan ini dia enak kayak lembut aja di kulit terus lebih gentle setelah aku mandi gitu kan aku pakai deodoran pasti tuh ya kayak kan kalau kalian nggak pakai deodoran kayak nggak mungkin ya kayaknya memang udah rutinitas sama orang jadi aku pakai deodoran dari si fabil ini jadi bulan ini lagi ngen pakai si fabil ini jadi kayak nyoba jadi pertama kali aku pakai si fabil ini tuh ini kan cair ya kayak cairan gitu kayak air gitu sih sebenarnya jadi aku pakai deodoran fabil ini itu kalau pertama kali pakai aku sharing sedikit fabil itu kayak nggak pakai deodoran gitu loh jadi kayak apa ya kayak air gitu disemprot diketiah gitu cuman emang kayak aku rada awal-awal tuh kayak nggak percaya dia itu bisa menghilangkan bau ketia ternyata bener-bener banget kayak menjaga kayak menjaga keringat supaya nggak burket terus juga nggak bikin bau badan seharian ini aku udah pakai dari fabil skincare setiap pagi dan bulan ini yang lagi aku pakai seperti itu terus aku melanjutkan dari ke skincare wajah dulu sebelum aku ke skincare badan karena temanya itu skincare apa ya skincare skincare simple dari daily skincare yang simple-simple buat dirumah aja aku pakai pertama kali buat wajah saffi ini aku pakai essence kadang-kadang aku juga pakai toner kadang-kadang aku juga pakai apa toner lotion toner sebenarnya toner dari hadalabo juga cuman hari ini aku lagi pengen aja kayak ada anti-agingnya sedikit aku pakai oh goldwater essence yang saffi ini aku suka sih pakai saffi sekalian kita pakaiin aja ya bareng-bareng bareng tuh dia tuh agak kental jadi aku tuh kalau pagi sebelum aku skincare yang serum atau dan segala macem aku pakai si tonernya dulu apa nggak aku pakai essence aku pakai dari si saffi ini tau nggak banyak sih kayak aku pakai tonernya dari hadalabo terus kadang-kadang pakai dari sambal ini tergantung semut dan pilihan bulan atau minggu ini apa gitu yang pengen aku pakai nah udah gitu dong simple banget ya aku pakai si goldwater essence-nya itu cuman biasanya karena ini di video biasanya tuh aku pakai ini juga pakai kayak jadi roll-on gitu jadi kayak aku pakainya agak banyak biar lebih kayak moist lebih lembab aja karena di video kayak biar lebih singkat aja terus setelah itu aku menggunakan ini udah udah kering aku menggunakan toner kali ini aku lagi nyoba sih BBR serum wow lightening aku lagi nyoba ini dalam waktu sebulan cuman ini aku baru pakai tiga hari jadi aku belum bisa kasih tau kalian hasilnya gimana cuman ini kalau dipakai itu enak banget sih menurut aku kulit tuh langsung kayak lembut gitu cuman kalau kulit kulit kan kering aku nggak tahu ya kayak dia itu kayak gimana sih kayak efeknya tuh kayak lembut banget gitu loh waktu pakai ini jadi pertama kali dan katanya pakai cuman dua kali pam gitu cuman aku suka pakai tiga karena aku orangnya berlebihan gitu loh ini aku pakai serumnya timpah pakai serum aku berani pakai serum kalau aku siang soalnya apa ya eh serum ini itu udah bagus soalnya udah ada anti-matahari si paparan sinas matahari ada filter UVA UVB nya jadi aku berani untuk pakai sih serum dari BR dan kalau misalnya habis ini nggak pakai sunblock aku masih berani soalnya dia masih mengandung UVA dan UVB seperti itu kan kita pakaikan di seluruh wajah nah kalau aku pakai serum sih pakenya dua jari gini itu biar lebih ngirit gitu loh lebih apa ya emang aja jadi daripada di tangan ya kan udah simpel segitu aja dan jangan lupa di leher dia nggak kayak pocong jadi kalau di wajah glowing dan awan muda masa di leher keliatan tua nih BTW leher aku tuh kayak ada garis-garis itu aku juga belum mengerti ya kenapa jadi ini muncul setelah aku hamil mungkin kayak hormon gitu ya dulu tuh garis-garis dan hitam ini cuman tinggal garisnya doang jadi kayak hormon apa ya perubahan waktu aku hamil udah ini aku tunggu agak kering sedikit si serumnya biasanya aku skincare bibir aku skincare bibirnya pakai lip balm karena bibir aku kering banget ya ini BTW udah lip balm yang kedua yang dari lip ice ini yang aku pakai yang pertama itu aku pakai yang lemon yang ice apa mentol apa ya kayak ada efek-efek mentol dingin gitu kalau ini aku aku lagi pakai yang lemon dan sebelumnya tuh pakai yang ini yang Apple dan yang lemon ding aku pakai lip ice dulu di album biar lip ke bibir aku tuh nggak kering betul ini tuh bibir aku lagi kering banget ya jadi aku menggunakan rangkaian dari ini tuh bagus sih kalau kalian sering pakai lip balm itu jadi bibir kalian tuh jadi kayak kayak lebih ini loh lebih cerah warnanya tuh jadi kayak nggak hitam jadi kayak memang harus menggunakan lip balm itu pagi dan siang dan kapan aja harus menurut aku biar bibir kita tuh kayak terawat gitu jadi kayak lebih pink kayak gini nih belum pakai apa-apa baru pakai lip balm padahal ini lip balm itu kayak nggak ada pewarnanya gitu loh gitu lanjut eh ini udah agak kering tadi udah pakai lip balm terus aku mau pakai tone up aku aku pakai tone up sebenarnya banyak banget tone up yang ada di pasaran kalau ini sih enggak ini dari Snell White jadi kayak di mall di Jakarta ada sih cuman aku belinya online nih betulnya dikasih testernya gitu tone upnya kadang aku pakai itu terus kadang aku pakai Garnier ini ada citra tone up cuman aku nggak pakai terus ada pons tone up tapi pons yang lama tone upnya belum beli yang baru ini ada yang dari Korea Dewi Charlie sebenarnya favorit banget sih yang ini karena enak banget dipakai dan di kulit aku cocok warnanya terus ada Wardah ada Fair and Lovely dan Emina kali ini aku mau pakai dari aku bingung kita pakai dari ini aja deh Emina aja yang tone up krimnya karena ini juga ada mengandung UVA dan UVB tapi rata-rata kalau tone up itu juga udah ada UVB-nya sih aku pakai dulu di seluruh bagian wajah di apa ya di titik-titikin gitu oke seperti ini karena aku eh apa ya nggak terlalu punya permasalahan wajah untuk ditutupin muscle coverage kayak bekas-bekas jerawat nggak terlalu banyak ini karena bermuncul ini doang kayak nggak hilang-hilang gitu ya jadi kayak aku nggak mau terlalu tebel-tebel dan ini tuh karena ini aku lagi di rumah aja jadi aku nggak mau tebel-tebel makeupnya di ini jadi kita yang simple-simple pakai tone up harian aku tuh selalu pakai tone up selalu dan kalau tone upnya itu kayak aku pakai dikit atau ke ada efek white castnya gitu aku biasanya semprotin yang dulu sebelum aku oles-olesin gitu aku pakai dari Hatomogi ini yang skin conditioner biar wajahnya itu lebih berair gitu loh biar lebih lembab jadi ngeblendnya itu lebih gampang si tone up jadi kadang-kadang ada tone up yang kayak apa ya nggak ngeblendnya tuh kayak keset-keset gitu loh aku tuh suka ngeblend kulit di wajah itu nggak terlalu suka yang keset-keset gitu nggak suka aku suka yang kalau ngeblend tuh kayak licin gini enak deep blendnya makanya aku selalu pakai si Hatomogi itu sebagai buat ngeblendnya lebih enak tuh wajahku lebih lebih cerahnya baru-baru pakai tone up kalau leher aku pakai jari biar cepet sebenarnya udah oh iya betul aku belum kasih tau kalian jadi kalau kalian mau skincare-an atau makeup itu pastikan tangan kalian dicuci dulu biar bersih supaya anti cerawat-cerawatan lanjut setelah udah selesai ini biasanya aku tunggu sampai kering dulu jadi aku mau alisan Bep nih aku pakai apaya brasilis nih ada rambutnya Pakai brush alis ini ada patah ya bangun-bangun selamat terus aku pakai pensil alis dari Madame G ini yang Espresso brown ini enak banget sih aku semua ngacak gunin aja aja lah ya tapi sebelum Itu aku mau rapiin alis dulu Betanya tuh alis aku tuh gak disulam ya Beb, ini alisnya asli Jadi kayak udah berbentuk Tapi berbentuk-berbentuknya itu Masih berantakan Tuh liat, disini Tuh Itu masih berantakan Karena masih ada yang Belum aku cabut Untuk waxing gitu alisnya Cuman always oke Jadi aku kalau pake pensil alis itu Gak terlalu tubuh Soalnya udah alisnya udah Kebentuk tebel gitu loh Cuman kayak buat ngerapiin aja Beda ya Oke Ini alisannya udah Sesimpel gitu aja sih Nah ini udah selesai tadi pake tone up Terus alisan, terus aku pake Dye cream, ini sebenernya kayak Cream siang gitu Ini juga dari Fabi, ini kayak pengen habisin aja Ini tuh kayak udah ada Efek kayak foundationnya Jadi aku gak mau pake foundation lagi Karena dia udah di rumah aja Jadi aku kayak pake Ini kayak bebek cream sih sebenernya Atau CC cream gitu Jadi dia warnanya kayak Sudah menyerupai warna kulit gitu Ini yang dye glow, glow peach Jadi yang cocok buat aku Di kulit aku seperti itu Ini dari Fabi juga Karena ini harian Aku sukanya pake dari Fabi ini Si Fabi ini Karena dia itu Woodo friendly Jadi kalo misalnya aku mau pake Woodo Gak usah ngapus makeup Juga is oke Karena produknya itu Dia itu nge-claimnya Woodo friendly Jadi Aku pake ini Sebagai harian Udah Masih sama Cara aku Aku Semprotin lagi pake hatomogi ini Biar nge-blendnya lebih gampang Aku tuh gak suka yang keset-keset gitu loh Takut kayak Ngerusak Bagian kulit aku Jadi aku pengennya Ngusap-ngusap wajah aku Yang halus Yang licin Jadi Jadi gak merusak kulit Kayak bayangan aku seperti itu Udah aku semprotin hatomoginya Jadi kayak nge-blendnya lebih gampang kan Tuh Seperti itu Aku nge-blendnya Buat ngerapain alis Aku nge-blendnya disini Di bawah mata Jadi kayak aku nge-blend Ngerapain alis Sekalian ngerapain alis juga Kalau misalnya Alisku Berantakan agak Karena foundationnya itu Berantakan di tengah-tengah Aku rapiin lagi Biasanya alis aku Kusisir gini Udah Seleseng wajah itu Kayak udah kayak Dewi Skin aja ya Kayak udah Saini gitu Mengkilat Udah Ini Nanti efek dari saininya itu Lebih gak terlalu keliatan lagi Soalnya Nunggu kering wajah aku Sambil menunggu kering wajah aku Biasanya aku pake lipstick dulu Aku gak pake lip matte gitu Kalau di rumah Aku lebih suka pake yang lip tint Kalau gak Yang soft-soft aja Yang nempel di kulit Yang gak bikin Cracky gitu Jadi Aku pake Biasanya pake Emina yang magic potion ini Potion ini Dan Kadang-kadang juga aku pake Bourbon Paris Tergantung Soalnya Emina ini agak kemerah-merahan Kalau yang ini Warnanya lebih soft-orange gitu Kayaknya aku mau pake Bourbon Paris aja deh Jadi itu Dia warnanya orange gini Cuman Di aplikasi akan Di bibir itu Apa ya Dia warnanya Lebih soft Biar bibir Lebih berwarna aja Dan baunya anak Tuh Kelihatan ada sih Dia tuh warnanya langsung berubah Kayak Ke Agak Cerah gitu Orangnya cerah Jadi kayak Gak orange warna ini Cuman dia kayak Ada magic colornya aja Jadi bibir lebih cerah kan Nah ini bentukan bibir aku Cuman pake bourbon Paris Yang warna orange ini Dia itu Magic lipstick trick Gitu Jadi kayak Warna itu ada warna hitam Warna hijau gitu Tapi nanti pas diolesin ke bibir Warnanya kayak Berganti-ganti Memang magic sih Dan magic potion dari Emina Kita pake Tapi aku pakenya di tengah-tengah Kayak ada gradasi gitu Kayak lalak karya gitu kan Dah Ya keliatan kayak bibirnya tuh Lebih sehat gitu loh Jadi kayak harian Tapi bibirnya sehat Tuh Tuh Hehat ya Udah Selesai buat wajah Udah selesai Untuk skincare Dan makeup Daily makeup Yang muka aku Sekarang kita beralih ke badan Aku pake Hanasu Vitamin C Nah loh Ini vitamin C itu Sebenernya Hanasu ini Yang warna biru Ini tuh sebenernya buat muka Cuman karena harganya tuh Murah 12.500 Aku pakenya untuk Badan Bukan semua badan Karena batuknya kecil banget Kayak gini Jadi aku pake dia Di Badan-bedannya Aku udah aku pakein Tapi aku contohin aja ya Ini aku pakein di Bagian-bagian Badan aku Yang ada kayak Bekas Bekas gigitan nyamuk Gitu loh Jadi kayak bentol-bentol itu Supaya bentol cepet ilang Nah di bawah sini Sebenernya ada Jadi aku mau ngasih dulu Itu kayak bekas dulu Cacar Terus Tegaruk anak aku Airnya luka Jadi kayak ada bekas gitu Jadi aku pakein ditotolin Di kaki Di tangan seluruh badan Aku Totolin dikit aja Di bagian Yang kayak gini-gini tuh Kayak bekas-bekas Gigitan nyamuk Supaya ini bener-bener Memang cepet bikin ilang Jadi cepet pudarnya sih Jadi bukan dipake di wajah Kalau aku Pakai di bekas-bekas Kayak bagian tubuh Yang mengalami Bekas Luka Seperti itu Oke Kita berlanjut ke Skincare Rambut Next Kita berlanjut ke Skincare Buat rambut Karena tadi aku Nggak keramas Baru aja kemarin keramas Ini Rambut aku Belum Kucatok Sama sekali Dari kemarin Biarlah ya Nah Kalau dari Rambut Aku biasanya Menggunakan hair tonic Aku pake hair tonic Dari Inaura Kadang-kadang juga Mustika Ratu Kadang-kadang Darnatu Jadi kayak tergantung mood aja Wanginya Aku lagi suka hair tonic Buat rambut Aku Aku selalu pake hair tonic itu Pagi dan malam hari Atau nggak Setelah keramas Untuk merawat Mencegah Rambut Yang rontok Kadang-kadang Ada yang hair tonic Buat kulit Yang berketombe Jadi kayak Aku selalu pake hair tonic itu Pagi dan malam hari Dan setelah keramas Tuh Kalau yang ini hair tonic Enak banget sih Aku seneng Dari Inaura ini Aku udah pernah juga Buat videonya Yang tentang hair tonic Inaura ini Karena dia tuh Membuat efek Menenangkan Merilaksasi Soalnya Dingin gitu loh Dan Kalau pakenya agak banyakan Kalau kita pakenya agak banyakan gitu Dia tuh kayak Dinginnya tuh bisa sampai setengah jam Jadi kayak relax banget Dan wanginya Mampel Enak Udah Gitu doang Terus Aku pake serum rambut Kadang-kadang pake serum rambut Kadang-kadang pake vitamin rambut Tergantung Yang ku pegang aja Dan ku suka wanginya Ini aku pake lucido Yang lagi pengen ku habisin Aku juga udah buat videonya Kayak ini Tiga kali Tiga kali pump Pencet pump aja Karena rambut aku kecil Aku pakenya di Di tengah-tengah Mulai atas sih sebenernya Mulai atas Semua bagian gini doang Sama di tengah-tengah rambut Yang paling penting Aku pake Di bagian ujung rambut Supaya bagian yang ini Nggak bercabang Gitu Dan dia lebih kayak Merapikan rambut tuh Kayak tadi rambut aku Kayak berantakan gitu Pake dari sudan Dan wanginya enak Aku suka sih Dan ini udah aku pake lama Vitamin Dan rambut aku langsung rapi Gitu loh Tuh Rapikan Cuman pake itu doang Baru disisir gitu Kayak jadi Kayak rambut yang jabrik-jabrik Yang atas ini Jadi kan Tadi banyak banget Dia tuh jadi lebih rapi Udah deh Simple ya Terus kita sisir rambut Karena aku mengalami Rambut yang rontok Aku sisir rambut Pake sisir yang Kayak renggang-renggang gini Dan Dan pake yang kayu Dan ada benjolan gini Kayak buat relaksasi gitu Karena mencegah rambut Karena mencegah rambut Kerontokan Dan kulit kepala aku Juga lebih relaks Karena Ujung-ujung dari sisir ini Dia tuh kayak Lebih halus gitu loh Kalau digini juga lebih enak Gak sakit Malah bikin Relaks tuh Jadi kayak Mesisi rambut Untuk Juga plus Merelaksasikan Kepala Enak banget Sisirnya Dan ini aku beli 30 ribu Di Di Udah Skincarenya Buat Bagian kepala Sekarang kita beralih Ke bagian badan Tadi sih sebenernya Udah yang badannya Pake serum itu Buat bagian yang Tidak diinginkan Kayak Benjolan-benjolan Apa Bekes kekitan nyamuk Kayak gini Itu pake yang Vitamin C Hanna Sweeney Yang warna biru sih Aku pakenya Dan kita melanjutkan Ke lotion Tapi sebelum itu Aku mau cuci tangan dulu Soalnya tadi Bekes pake minyak Buat rambut Setelah bebek Rutin etas terakhir Adalah kita menggunakan Lotion Dan aku pake Lotionnya itu Aku pake Dari Scarlet Yang freshy Yang terbaru banget Baru aja Launching Lotionnya ini Ini Harganya 75 ribu Wanginya tuh Jomalon Fresh gitu loh Wangi-wangi Ibu-ibu Mahal Gitu ya Wanita-wanita Mahal Aku pake Fresh ini Sebenernya Gak seluruh badan Jadi aku pake Fresh ini Scarlet ini Hanya di bagian tangan Aja Kita pake dulu Di bagian tangan Kenapa aku cuman pake di bagian tangan Karena Eman Apa ya Biar ngirit aja Karena aku memberi Scarlet ini Sebenernya lebih ke wanginya Gitu loh Jadi aku pake sih Scarlet ini Bagian tangan Jarang banget aku pake di kaki Kecuali bagian dada mungkin ya Sama punggung Supaya lebih wangi Gitu Cuman kalo bagian kaki Perut Punggung Punya seluruh bagian Selain tangan Yang aku cium wanginya Aku pake marina Kadang juga aku pake Yang emerald Yang jeju oranye Aku suka banget Sama mereka berdua Ini kayak favorit aku Pakainya selalu Selalu restock terus Dan ini Sebenernya udah mau abis Dua-duanya Ini Ini kalo aku pake ini Sebulan Satu botol ini abis Ini yang 400ml Dan ini yang 460ml Pasti sebulan ini Pasti abis Gitu loh Kalo aku pake dua-dua Sekaligus ini Masih tinggal setengah Tinggal setengah Gitu Bahkan Gak nyampe Bahkan Lebih dari setengahnya Botol mereka berdua Kayak berduanya juga Kadang-kadang Sebulan tuh Kadang-kadang Sebulan tuh juga Dua-duanya abis Gitu Atau botol Makanya kenapa aku milih ini Buat bagian kaki Dan bagian tubuh lainnya Lebih affordable aja Karena aku suka banget Pake lotion Suka-suka itu Jadi aku merawat badan itu Mulut mulus itu Lebih ke telaten aja sih Lebih ke habit Kebiasaan aja Jadi aku selalu pake lotion Dan ini pake lotion Buat kaki Gak aku contohin ya Dan menurut aku Buat tone upnya Dari si Scarlet ini Kalo si Marina ini Dia tuh gak jauh beda Sama si Scarlet Bahkan kalo si Marina ini Kayak ada efek Glowing Glitter-glitter Itu lebih kayak warnanya Lebih shiny Dibandingkan ke Kayak Scarlet ini Cuman kalo dari Nutrisi kandungannya Juga Bagus-bagus aja sih Sama aja Bagusnya Juga ada vitamin B Vitamin E Sama ya Terus juga ada Ini kalo disini Ada mutiara Sama susu Kalo disini Niacinamide Sama vitamin E Sama glutathione Kalo disini Karena yang diulukan Ini glutathione Dan vitamin E Kalo disini Juga sama sih Sebenernya Jadi tergantung budget Kalian aja Aku gak mau Review lotion Yang gimana-gimana Karena itu sesuai budget Buat pengurusan lotion Dan wangi Sebenernya aku Kalo lotion tuh Kayak lebih Kayak perawatan Melembabkan Sebenernya Bukan untuk memutihkan Aku anti-anti Menggunakan Pake lotion Yang HB-HB tinggi Gitu Karena itu berbahaya Banget untuk Apa ya Untuk tubuh Gitu Takutnya Mengandung steroid Nanti kulitnya Selulitan parah Tau kan Mendingan pake lotion Yang aman-aman aja Dan harga murah Aman kok Gitu Dan aku udah coba Murah aman Dan udah BPM Dan beraman Kalo kalian pengen Putihin badan Kalo menurut aku Kalo mendingan Infus whitening aja Daripada kalian pake lotion-lotion Yang gak penting Dan Buat mencerahkan badan Buat menjaga mentan badan Lotion dan luluran Yang rajin Yang rajin luluran Itu kalo bisa Seminggu 3 kali Gitu Pake lotion itu Sehari 2-3 kali Gitu Kalo aku sih Setiap abis hudu Pake lotion Kutampolin terus Jadi kayak Menjaga aja Kayak Buat kebiasaan Habit aja Gitu Jadi Biar gak kering juga Anti penuaan kan Kalo soalnya kan kulitnya lebap Jadi gak kering Jadi anti penuaan gitu Jadi Itu aja Skincare rutin Dan makeup Simple banget Buat aku hari ini Dan Kayaknya kalo di rumah aku Gini-gini aja sih Gak pake Yang gimana-gimana Yang penting kulit aku Terlindungi Wajah itu gak terlalu pucat Pake lipstick Pake alis Dan Aku pake bulu mata juga Ini pake LS extension Pake daerah peles Jadi aku gak pake Bagian-bagian mata gitu loh Karena aku udah pake LS extension Jadi kayak Simple itu kan Jadi Cantik itu kan Kayak natural Padahal aku Make up Tapi simple Jadi itu dulu aja Video aku kali ini Tentang daily Rutin Skincare Dan daily Make up Di rumah aja Dan super simple Make upnya Di rumah gini doang Semoga video aku Bermanfaat buat kalian semua Kalo kalian pengen tanya-tanya Kalian bisa ditulis di kolom komentar Tentang produk-produk Yang aku pake Di bulan ini Kalian bisa tanya Di kolom komentar Dan jangan lupa untuk Di like video ini Jangan lupa untuk Di subscribe Dan pencet tombol loncengnya Karena aku bakal bagian Video-video tips Review Tutorial Buat kalian semua Setiap minggunya Jadi jangan lupa Untuk di subscribe Dan pencet tombol loncengnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya See you on next video Bye-bye